Oke teman-teman kita mau bahas sedikit mengenai mobil kijang ini ya buat sobat-sobat nih teman-teman yang punya pengguna kijang ya kijang super grand extra rover apa saja ya teman-teman jadi disini kita akan maksudnya disini ada kasus ya ada kasus mobil ini tuh dututan ya nyendat ya di RPM tertentu nyendat kadang-kadang normal Nah untuk langkahnya mengatasi hal ini teman-teman ya itu biasanya sih dia lebih kepada berhubungan dengan pengapian tapi tidak ada salahnya kita mengecek ya pengapiannya Oke disini teman-teman bisa ngecek bagian platina karena mobil ini masih menggunakan platina ya belum menggunakan CDI nah di kabel terminal sini ya kitnya ada plastik tuh jangan memang sampai kabel platina nempel di ground ya dan kabel ini hanya boleh fokus ujungnya ke kondensor dan ke negative coil seperti itu teman-teman kita cek disini untuk memastikan kondisinya ya bener atau tidak dan ternyata disini ada satu kabel ground masa ini ya Nah yang kepiringan platina ini lepas atau terputus nah ini jelas terlihat terputus ya teman-teman ini memang dia tidak akan maksudnya mesin mungkin masih tetap bisa hidup walaupun kabel ini terputus hanya dia efeknya itu bisa buat mobil itu nyendat nah ini salah satu ya jadi salah satu penyebab kenapa sampai nyendat jadi nanti kita buat Hai teman-teman mau beli baru kabelnya ada jual semua murah cuma lima ribu rupiah atau mau bikin sendiri nggak apa-apa yang penting kabelnya itu agak fleksibel dan jangan mengganggu arah putaran rotor karena atasnya kan ada rotor ya jadi jangan sampai nanti kabel yang kita buat itu kena sama rotor ya jadi teman-teman mau ganti baru bisa atau mau dibuat juga bisa disini saya buat saja teman-teman kabelnya nah seperti ini ya ini kita atasi seperti ini jadi kabel masa atau ground ini harus nempel di piringan karena tengah-tengah piringan itu ada gotri untuk memutar ya jadi vakum delko bekerja piringan platina harus bergerak di RPM tertentu nah sedangkan mobil ini masalahnya kan di RPM tertentu saja dia nyendat ya kalau dalam keadaan kondisi RPM rendah atau RPM tinggi kadang dia itu normal ya jadi ini yang perlu kita curiga jadi tergantung dari jenis nyendatnya itu dimana kalau dia terus-terusan kemungkinan masalahnya lain jadi semuanya saling keterkaitan dan ini adalah salah satu penyebabnya bisa jadi mobil teman-teman kasusnya sama seperti ini yang berikutnya disini ada vakum delko nah ini ada dua selang vakum yang menuju ke karburator nah ini bocor vakumnya ya jadi cara ngetesnya bisa masukin selang satu dan kita sedot pakai mulut saja kalau dia udah ngampus berarti ini bocor opsinya ini ada dua bisa mengganti dengan yang baru vakum delko yang baru atau teman-teman bisa pampet disini terserah mempampet pakai apa karena kalau tidak dipampet nanti dia terbuka gitu ya maksudnya bocor itu mesin RPM nya rendah itu dia akan goyang di langsamnya tidak bisa stabil dan ini sedikit agak berpengaruh tapi faktor pengaruh utamanya itu dia ada di kabel ini yang putus ya jadi itu teman-teman harus paham sebagai pemilih mobil sekarang kita akan coba tes setelah kita perbaiki ya kita lihat teman-teman Oke sekarang mesinnya sudah hidup coba kita ke depannya nah RPM sudah bergerak ya coba kita ke depan kita lihat mesinnya nah teman-teman saja ya sekarang sudah kembali mobilnya normal kemudian kita akan adakan penyetelan nafur ya kita akan geser sedikit delko nya nanti teman-teman cara menyetel ini karena vakum delko nya kan ini bocor ya jadi kita harus menggeser sedikit saja nanti kita putar vakum delko nya kita geser berlawanan arah jarum jam ya jadi kita dorong ke arah sebelah kanan kita nih sampai RPM nya terasa agak naik jadi misalnya dia dari 800 agak naik sedikit sampai 8,5 jangan kebanyakan kalau kebanyakan nanti dia akan ngelitik ya kalau sedikit kekurangan dia malah mobil nggak ada tenaga jadi kita ukur aja sekitar di tengah sebetulnya ini bisa kita gunakan timing LED ya kalau ada timing LED itu lebih bagus jadi tepat ya cuman dengan catatan harus ganti sih vakum delko itu lebih bagus nah tapi tidak begitu berpengaruh sekarang kita ambil di tengah-tengah saja seperti ini ya dan jangan lupa kita mengunci kembali baut 12 teman-teman boleh gunakan kunci T12 atau pakai sok 12 ya ini sekarang sudah stabil ya teman-teman dan memang masalahnya cuma karena ini aja oke sekarang coba kita lihat oke teman-teman jadi ini aja sedikit berbagi ilmu informasi buat teman-teman bisa jadi mobil teman-teman teman-teman juga hanya mengalami hal yang sama ya penyebab kenapa sampai nyendat ya teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe dadah